Pihak kepolisian kembali melakukan penggerebekan narkoba di wilayah Kampung Boncos, Palmera, Jakarta Barat pada 17 Juli 2024 kemarin. Penggerebekan ini menurunkan sebanyak 50 personel polisi untuk menggeledah sejumlah rumah serta lapak-lapak milik warga. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Syahdudi menerangkan Kampung Boncos merupakan wilayah zona merah dan menjadi salah satu target operasi. Dari hasil penggerebekan ditemukan 10 kilogram narkoba jenis sabu yang akan diedarkan. Selanjutnya 42 dari 46 orang yang diamankan polisi dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba.